Partai Golongan Karya sudah menentukan nama-nama calon Bupati yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2018 mendatang. Nama yang akan diusung nantinya merupakan wajah lama dan dianggap mempunyai peluang besar memenangi Pilkada. Tiga nama yang sudah disiapkan tersebut yakni Syarif Fasha untuk Kota Jambi, Munadi yang merupakan putra mantan Bupati Kerinci Murasman untuk Pilkada Kerinci, dan Alharis yang disiapkan untuk Pilkada Merangin. Sementara itu soal pendamping ketiganya, Ketua DPD Satu Partai Golkar Provinsi Jambi Zurman Manaf mengaku masih mencari, karena tim survei yang sudah dibentuk Golkar hingga saat ini masih bekerja. Zurman sangat yakin ketiganya bisa menanggi Pilkada di daerah masing-masing. Fasha dan Alharis merupakan calon incumbent, sementara Munadi tentu saja mempunyai pengaruh besar di Kabupaten Kerinci. Munadi, Munadi, Munadi. Munadi, Munadi. Ini dengan masalahnya Sertuni. Sertuni, itu wacana kita ya Pak? Iya. Harry Raden, Jambi TV Sertuni, Jambi TV Sertuni, Jambi TV Sertuni, Jambi TV Sertuni, Jambi TV